Selanjutnya Balita Kembar Siam asal Garut menjalani operasi pengangkatan kaki tambahan di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Meski secara medis tidak dapat dipisahkan, namun orang tua berharap kedua putrinya dapat tumbuh normal layaknya anak-anak lain. Sejak dirawat 25 Agustus ilam, akhirnya Balita Kembar Siam, Alputri Anugrah, dan Alputri Dewi Ningsih yang mengalami dempet di bagian perut dan panggul, serta memiliki tiga kaki, satu liver, dan ginjal, mulai menjalani operasi pengangkatan kaki tambahan di Ruang Bedah Sentral Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dalam operasi tersebut, Alputri Anugrah dan Alputri Dewi Ningsih yang merupakan putri dari pasangan Iwan Kurniawan serta Yanni tersebut ditangani tim ahli diantaranya dokter bedah anak, anestesi, rehabilitasi medik, serta ortopedi. Setelah menjalani operasi selama lebih dari satu jam, tim dokter akhirnya berhasil mengangkat satu kaki tambahan dari tubuh Balita berusia 3 tahun 10 bulan tersebut. Setelah operasi tadi sudah kita lantar untuk anak Putri Anugrah dan Putri Dewi usia 3 tahun 10 bulan dengan konjoeng twin atau kumpar siang yang bersatu di perut dan panggul. Meski secara medis Alputri Anugrah dan Alputri Dewi Ningsih tidak dapat dipisahkan karena adanya beberapa organ vital yang menyatu, namun kedua orang tua Balita Kemar Siam tersebut berharap anaknya bisa tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.